Kitab Keluaran, Pasal 17 Masalah Air di Masa dan Meribah Kemudian, atas perintah Allah, bangsa Israel meninggalkan Gurun Sin menuju Rafidim. Dalam perjalanan itu, mereka singgah-singgah. Tetapi setibanya di situ, tidak ada air. Sekali lagi orang-orang itu marah dan mengomel kepada Musa. Berilah kami air, ratap mereka. Diamlah, mengapa kamu bertengkar dengan aku, kata Musa. Apakah kamu hendak menguji kesabaran Allah terhadap kamu? Tetapi karena tersiksa oleh rasa haus, mereka berteriak-teriak. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau membawa kami ke sini supaya kami mati? Demikian juga anak-anak kami dan binatang peliharaan kami. Lalu Musa memohon kepada Tuhan. Apakah yang harus hamba lakukan? Karena mereka hendak melempari hamba dengan batu. Tuhan berfirman kepada Musa. Ajaklah penatua-penatua Israel bersamamu. Dan bawalah orang-orang Israel itu ke gunung Horeb. Aku akan menjumpai kamu di gunung itu. Pukulkanlah tongkatmu padanya. Tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil itu. Maka air akan memancar keluar. Cukup untuk semua orang. Musa berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan memancarlah air keluar dari situ. Musa menamai tempat itu Masa. Artinya mencobai Tuhan agar ia membinasakan kita. Dan ada kalanya orang menyebutnya Meribah. Artinya pertengkaran dan perjuangan. Karena di situ bangsa Israel melawan Tuhan. Mereka mencobai Tuhan agar ia membinasakan mereka dengan berkata. Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Orang Israel diserang orang Amalek. Tetapi kemudian datanglah orang Amalek menyerang bangsa Israel di Rafidim. Musa memberi perintah kepada Yosua supaya mengumpulkan bangsa Israel dan mempersenjatai mereka untuk berperang melawan bala tentara Amalek. Besok, kata Musa, aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah. Maka Yosua dan orang-orangnya berangkat untuk memerangi bala tentara Amalek. Sementara itu, Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Selama Musa mengangkat tongkat yang di tangannya itu, bangsa Israel menang. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya ke sisinya, bala tentara Amaleklah yang menang. Akhirnya lengan Musa sedemikian penatnya, hingga ia tidak dapat mengangkat tongkat itu lagi. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu untuk tempat duduk Musa. Lalu masing-masing berdiri di sisinya, sambil menopang lengan Musa, sampai matahari terbenam. Akibatnya, Yosua dan bala tentaranya berhasil membinasakan bala tentara Amalek dengan pedang mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Tuliskan semua ini supaya dapat diingat selama-lamanya, dan beritahu Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali segala jejak bangsa Amalek di dunia ini. Di tempat itu, Musa membangun sebuah misbah dan menamakannya Yahweh Nisi. Artinya, Tuhanlah panci-panciku. Naikkan panci-panci Tuhan, kata Musa. Karena Tuhan akan berperang melawan bangsa Amalek turun-temurun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!